Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas 2 cara dalam menghitung keliling lingkaran Silahkan kalian simak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru di rumah Gemar Matematika Kita langsung saja ke pembahasan dan contoh soalnya Kita mulai pembahasan contoh soal yang pertama Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah lingkaran Dimana diketahui diameter lingkaran tersebut Yaitu 14 cm Untuk menghitung keliling lingkaran Ada 2 cara atau 2 rumus yang bisa kita pakai Yang pertama Rumus yang kita pakai jika diketahui diameternya Dan yang kedua jika diketahui jari-jarinya Nah disini diketahui diameternya Maka untuk menghitung keliling lingkaran tersebut Rumus yang kita pakai adalah K sama dengan P kali D Jadi untuk menghitung keliling lingkaran ini Rumus inilah yang kita pakai Kita akan ikuti sesuai dengan rumusnya Perhatikan disini ada P ya Untuk P ini ada 2 Yang pertama yaitu P22 per 7 Untuk P22 per 7 Ini kita pakai jika jari-jari Ataupun diameternya Merupakan kelipatan 7 Kelipatan 7 itu terdiri dari 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya Kelipatan 7 berarti perkalian 7 Atau penjumlahan 7 secara berulang ya Untuk P yang kedua yaitu 3,14 Untuk 3,14 ini kita pakai jika jari-jari Ataupun diameternya Bukan merupakan kelipatan 7 Sekarang kita akan menghitung kelilingnya P yang mana yang kita pakai 22 per 7 Atau 3,14 Untuk mengetahuinya Kita harus perhatikan diameternya Diameternya disini adalah 14 Berarti 14 ini merupakan kelipatan 7 Disini ada 14 Karena diameternya merupakan kelipatan 7 Maka P yang kita pakai adalah 22 per 7 Maka disini keliling sama dengan P nya 22 per 7 Dikalikan dengan diameternya yaitu 14 Ini kita bagi ya 14 dibagi 7 Hasilnya sama dengan 2 Kalikan 22 dikali 2 Sama dengan 44 Maka keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm Masuk ke contoh yang kedua Disini diketahui diameter lingkaran tersebut yaitu 20 cm Karena disini diketahui diameternya yaitu 20 cm Sekarang P nya yang kita pakai yang mana 22 per 7 Atau 3,14 Kita perhatikan diameternya Diameternya disini adalah 20 cm 20 ini bukan merupakan kelipatan 7 Karena diameternya bukan kelipatan 7 Maka P yang kita pakai yaitu ini 3,14 Maka kelilingnya sama dengan 3,14 Dikali diameternya yaitu 20 cm Kita hitung ya Ini merupakan perkalian desimal Dengan angka yang ada 0 nya Untuk 0 nya ini bisa kita cerat 1 ya Selanjutnya Karena disini kita mencoret 1 0 nya Maka disini komanya juga bergeser ke belakang 1 langkah Jadi sesuai dengan 0 yang kita coret Nanti jika ada contoh Kalian mencoret disini 0 nya 2 Maka komanya ini juga bergeser ke belakang 2 langkah ya Sekarang 3,14 berubah menjadi 31,4 dikali dengan 2 31,4 dikali 2 kita kalikan ya Kalikan mulai dari belakang terlebih dahulu 2 x 4 sama dengan 8 Kemudian 2 x 1 sama dengan 2 2 x 3 sama dengan 6 Perhatikan disini ada koma Karena disini ada koma Maka di bawah juga harus kita tuliskan koma Cara menempatkan komanya Yaitu perhatikan berapa angka di belakang koma Disini di belakang koma ada satu angka ya Maka ini juga kita tuliskan komanya Berjalan dari belakang ke depan satu langkah Jadi maju Atau dari kanan ke kiri satu langkah Satu langkah ke sini berarti komanya ada disini ya Sehingga hasilnya menjadi 62,8 Maka keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 Ini adalah pembahasan yang pertama Dimana diketahui diameternya Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua Perhatikan untuk soal berikutnya Yaitu lingkaran yang diketahui jari-jarinya Jari-jarinya disini 21 cm Karena disini diketahui jari-jarinya Maka rumus yang kita pakai juga beda Rumus yang kita pakai jika diketahui jari-jarinya adalah K sama dengan 2 kali P kali R Sekarang kita tinggal ikuti saja rumusnya ya 2 kalinya turun Kemudian P P yang kita pakai yang mana? Kita perhatikan jari-jarinya Jari-jarinya disini 21 cm 21 ini merupakan kelipatan 7 ya Sehingga P yang kita pakai adalah 22 per 7 Kemudian dikali jari-jari yaitu 21 Kita bagi 21 dibagi 7 ya Hasilnya sama dengan 3 Kalikan 2 dikali 22 sama dengan 44 44 dikali 3 sama dengan 132 Maka keliling lingkaran tersebut adalah 132 cm Contoh berikutnya Perhatikan disini sebuah lingkaran diketahui jari-jarinya 15 cm Ini sama diketahui jari-jari Maka rumus yang kita pakai adalah K sama dengan 2 kali P kali R Kita masukkan K sama dengan 2 kalinya turun P nya yang mana? P nya 3,14 atau 22 per 7 Perhatikan disini jari-jarinya Jari-jarinya adalah 15 15 ini bukan kelipatan 7 Maka P yang kita pakai adalah 3,14 Kemudian dikalikan dengan jari-jarinya yaitu 15 Kita kalikan 2 dikali 3,14 sama dengan 6,28 Di awal tadi sudah ada cara menghitungnya ya Selanjutnya dikali 15 Kalikan 6,28 dikali 15 Kita mulai perkaliannya dari belakang terlebih dahulu Kalikan dari 5 dikali 8 ya 5 dikali 8 sama dengan 40 Di sini kita tuliskan 0 Kemudian 4 nya kita sisipkan di atas 2 Berikutnya 5 dikali 2 sama dengan 10 10 ditambah 4 sama dengan 14 Di bawah tuliskan 4 Satunya tuliskan di atas 6 Kemudian yang terakhir 5 kali 6 sama dengan 30 Kemudian 30 ditambah 1 sama dengan 31 Sudah selesai bagian satuan kita kalikan Sekarang kita kalikan bagian puluhan yaitu angka 1 Kita kalikan 1 dikali 8 sama dengan 8 Tuliskan di bawah 4 ya Karena ini perkalian bagian yang kedua ya Bagian puluhan maka kita maju tuliskan di bawah puluhan ya Berikutnya 2 dikali 1 sama dengan 2 Kemudian 1 dikali 6 sama dengan 6 Sudah selesai semua sekarang tinggal dijumlahkan 0 nya tinggal turunkan saja Kemudian 4 ditambah 8 sama dengan 12 Berarti di bawah tuliskan 2 Satunya sisipkan di atas 1 Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2 2 ditambah 2 sama dengan 4 Selanjutnya 3 ditambah 6 sama dengan 9 Perhatikan ini harus dituliskan koma Karena ini adalah perkalian desimal Kita hitung di belakang koma ada berapa angka? 1, 2 Di belakang koma ada 2 angka ya Maka komanya juga kita letakkan 2 angka dari belakang Atau dari kanan ke kiri ya Kita hitung langkahnya 2 langkah 1, 2 Berarti komanya ada di sini Sehingga hasilnya menjadi 94,20 Untuk bilangan desimal Jika angka paling terakhir Merupakan angka 0 0 nya ini kita hilangkan saja Sehingga hasilnya menjadi 94,2 Maka keliling lingkaran tersebut adalah 94,2 cm Nah itulah pembahasan kita kali ini Yaitu cara menghitung keliling lingkaran Jika diketahui jari-jari ataupun diameternya Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Terima kasih Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Di rumah gemar matematika Terima kasih telah menonton!